Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi bersama Miss Ira Semoga teman-teman semua selalu semangat, selalu sehat dan ceria Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pekan ke-15 Teman-teman hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran subtema 2 ya Kita akan berfokus kepada pembelajaran matematika Nah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya betul, tentang kilometer dan juga alat ukur Nah pekan lalu teman-teman sudah belajar tentang konversi satuan panjang bersama Miss Ayu Betul, nah teman-teman untuk menghitung satuan kilometer juga Kita membutuhkan konversi satuan panjang yang Miss Ayu jelaskan ya Nah sebelumnya, sebelum kita belajar ke pembelajaran selanjutnya Yuk bersama-sama kita membaca doa ya Ada berdoa Tangan diangkat, kepala ditundukan Isti'adah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Dirahmatika ya arhamarrohim Amin Oke teman-teman, teman-teman sudah sarapan belum? Alhamdulillah Nah jika ada yang belum sarapan Miss Irah sarankan teman-teman sarapan dulu ya Karena kita membutuhkan tenaga untuk fokus belajar Oke hari ini kita akan membahas tentang kilometer dan juga alat ukur Teman-teman bisa melihat slide di samping Oke Nah disini teman-teman sudah ada pembahasan kilometer itu apa sih? Nah kilometer ini adalah satuan panjang Nah kilometer adalah satuan panjang teman-teman Biasanya kilometer ini digunakan untuk menunjukkan dua tempat Contohnya seperti yang ada disini ya teman-teman Disini ada contoh jarak rumah Nina ke sekolah dan jarak rumah Benny ke sekolah Nah coba teman-teman lihat Disini jarak rumah Benny ke sekolah yaitu jaraknya berapa? Tiga kilometer Empat ratus meter Nah sebelum membahas lebih lanjut Miss Irah ingin memberitahu kepada teman-teman semua Bahwa satu kilometer sama dengan seribu meter Berapa teman-teman? Kita ulangi ya Satu kilometer sama dengan seribu meter Nah disini jarak rumah Nina adalah tiga kilometer Nah tiga kilometer berarti berapa teman-teman? Tadi satu kilometer sama dengan seribu meter Berarti kalau tiga kilometer berarti tiga ribu meter Betul Nah disini jarak rumah Nina yaitu tiga kilometer empat ratus meter Akan tetapi jarak rumah Benny yaitu tiga kilometer seratus meter Berarti kalau tiga kilometer sama dengan berapa? Iya tiga ribu meter Iya dengan seratus meter Nanti kita hitung bersama-sama ya Disini ada pertanyaan teman-teman Teman-teman bisa melihat ya pertanyaan di bawah ini Siapakah rumah yang lebih dekat jaraknya rumah Nina atau rumah Benny teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya Teman-teman sudah siap? Nah teman-teman sebelum kita menghitung satuan kilometer ini Kita harus melihat konversi panjang yang ada di samping Seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Ayu Teman-teman masih ingat Miss Ayu memberi singkatan apa? Ada yang masih ingat? Kucing hitam dalam mobil Desi Cici Mundar Mandir Itu adalah singkatan yang sudah Miss Ayu berikan Teman-teman ingat ya agar lebih mudah Nah disini kilometer ke meter adalah Loncatnya berapa kali teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya Satu Dua Tiga Betul Tiga kali Nah teman-teman harus mengingatnya ya Setiap turun maka dikali 10 Sedangkan setiap naik satu tangga maka dibagi 10 Ingat ya Jika naik dibagi jika turun dikalikan Oke disini tadi tiga kali teman-teman Dari kilometer ke meter Berarti betul ya Satu kilometer sama dengan seribu meter Karena sepuluh dikali sepuluh sama dengan seratus Seratus dikali sepuluh sama dengan seribu Seperti itu ya Yuk kita mulai menghitung bersama-sama Oke teman-teman Disini sudah ada jarak rumah Nina ke sekolah Tadi jarak rumah Nina berapa teman-teman? Tiga kilometer Empat ratus meter Nah kita tulis dulu disini satuannya ya Tiga kilometer Ditambah berapa teman-teman? Empat ratus meter Betul Nah sekarang Satuannya ini kan beda teman-teman Ini kilometer sedangkan ini meter Tadi kita sudah belajar Tiga kilometer berapa meter teman-teman? Tiga kilometer sama dengan berapa meter? Iya betul Tiga ribu Tiga ribu Meter Jadi Tiga kilometer sama dengan Tiga ribu meter Nah sekarang Empat ratus meter Kita turunkan ke bawah Sekarang Ini sudah sama ya teman-teman Satuannya sudah sama Satuannya sudah sama Tinggal kita hitung Tiga ribu Ditambah empat ratus Sama dengan berapa? Iya betul Tiga ribu Empat ratus Jadi Jarak rumah Nina ke sekolah Yaitu Tiga ribu Empat ratus meter Seperti itu ya teman-teman Selanjutnya disini ada Jarak rumah Benny ke sekolah Nah teman-teman Jarak rumah Benny ke sekolah berapa? Tiga kilometer Seratus meter Kita tulis dulu Tiga kilometer Ditambah seratus meter Tiga kilometer Sama dengan berapa meter teman-teman? Iya betul Good job Tiga ribu meter Tiga ribu meter Ditambah Seratus meter Nah ini juga satuannya Sudah sama ya teman-teman Jadi tinggal kita hitung Tiga ribu Ditambah seratus Sama dengan Tiga ribu Seratus Meter Jadi Jarak rumah Nina Ke sekolah Berapa meter teman-teman? Tiga ribu Empat ratus meter Tiga ribu Empat ratus meter Jadi Jarak rumah Benny Ke sekolah Berapa teman-teman? Tiga ribu Seratus meter Tiga ribu Seratus meter Jadi Hasilnya teman-teman Rumah Benny Rumah Benny Lebih dekat Ke sekolah Nah ini hasilnya teman-teman Jadi rumah Benny Lebih dekat Ke sekolah Di antara Rumah Nina Dan rumah Benny Yang lebih dekat Ke sekolah Adalah rumah Benny Seperti itu penjelasannya Teman-teman Nah begitu teman-teman Penjelasannya ya Teman-teman sudah paham belum? Ya kok lemes? Nah teman-teman Miss Ira punya satu video Yang judulnya Yaitu Kamu pasti bisa Teman-teman Yuk kita Lihat videonya Bersama-sama Tapi Sebelum melihat videonya Kita hitung sampai ketiga ya Nanti agar videonya muncul Oke 3 2 1 Go Lah Kok misalnya ada disini? Oh no Teman-teman kurang kompak menghitungnya Coba kita hitung bersama-sama lagi ya Oke Siap ya semuanya 3 2 1 Go Nah teman-teman Jadi seperti ini ya Ada siapa disini? Kok kamu lemes begitu sih? Kenapa? Iya matematikanya susah Enggak ah gak susah Enggak susah kan teman-teman? Tuh Enggak susah Kata teman-teman Katanya Tuhan mencobai kita Sesuai batas kita Tapi Ini tuh Mencobai kita Lebih dari Kemampuan kita Loh Siapa bilang? Aku barusan yang bilang Aku gak mau ngerjain Ah susah Oh no 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 Semua itu Kamu bisa Asal Kamu mau Berusaha Dan juga Positive thinking Fokus Sama tujuan kamu Oke Pasti kamu bisa deh Emangnya benar Kalau kita Mikirnya fokus Kita pasti bisa Iya dong Coba deh Kamu bayangin Sesuatu Asal Kamunya Fokus Coba Kamu bayangin Sesuatu deh Bayangin agar-agar Iya Coba kamu bayangin Agar-agar deh Fokus Pikiran kamu Oke Fokus ya Oke Ah gak bisa Bisa Fokus Kamu harus fokus Oke lagi ya Oke lagi Fokus ya Tuh kan teman-teman Bisa Keren kan Yang penting Teman-teman Kita fokus Dan Berusaha Nih buktinya Dibayangin Fokus Jadi agar-agar Coba teman-teman Bayangin di rumah Bayangin apa Bayangin apel Bayangin jeruk Coba ada gak ya Oke Bisa kan Bisa tidak Iya Oh begitu Oke Mulai hari ini Saya akan Lebih fokus Dan berusaha Agar saya bisa Oke Sampaikan ya Ke teman-teman Kamu semua Bahwa Kalau kita fokus Dan berusaha Pasti kita bisa Oke teman-teman Sudah siap Belajarnya Sudah siap ya Apa tadi Fokus Dan tetap Berusaha Selamat belajar Bagaimana teman-teman Sudah melihat Video motivasinya Ya Itu adalah Kembaran misirah Teman-teman Oke Teman-teman Tadi apa Amanatnya Yaitu Kita Jika fokus Dan berusaha Pasti Bisa Nah Sekarang kita lanjut Pembelajaran selanjutnya ya Oke teman-teman Boleh lihat Slide di samping Nah Disini Teman-teman Ada jarak Rumah Tony Ke sekolah Dan rumah Made Ke sekolah Nah Disini Di bawah ini Ada pertanyaan Tiga pertanyaan ya Yang pertama Pertanyaannya apa Teman-teman Berapakah Jarak Rumah Tony Ke sekolah Tuliskan Dalam Satuan Meter Yang kedua Soal kedua apa Berapakah Jarak Rumah Tony Ke sekolah Jika Melalui Rumah Made Nah Yang ketiga Berapakah Selisih Jarak Rumah Tony Ke sekolah Dengan Rumah Made Ke sekolah Nah Untuk menjawab Pertanyaan Nomor Satu Nah Teman-teman Sekarang Kita kerjakan Soal yang tadi ya Disini Ada Tiga pertanyaan Kita Jawab Pertanyaan Nomor Satu Dulu Berapakah Jarak Rumah Tony Ke sekolah Nah Jarak Rumah Tony Tadi berapa Teman-teman Empat Kilometer Tujuh Ratus Meter Berarti Kita tulis Disini ya Empat Kilometer Ditambah Tujuh Ratus Meter Nah Teman-teman Karena Satuan Panjangnya Berbeda Maka Kita uraikan Kembali ya Empat Kilometer Kilometer Sama Dengan Berapa Meter Teman-teman Iya Betul Empat Tribu Meter Kita tulis Disini Empat Tribu Meter Empat Tribu Meter Kita turunkan Tujuh Ratus Meter Nah Sekarang Ini Sudah Sama Teman-teman Jadi Tinggal Kita Jumlahkan 4.000 Ditambah Tujuh Ratus Berapa Teman-teman Iya Betul Empat Ribu Tujuh Ratus Meter Jadi Hasilnya Jarak Rumah Tony Ke sekolah Adalah Empat Ribu Tujuh Ratus Meter Nah Selanjutnya Kita akan Menjawab Soal Nomor Dua Disini Soalnya Adalah Berapakah Jarak Rumah Tony Ke sekolah Jika Melalui Rumah Made Jadi Dari Rumah Tony Ke Rumah Made Dulu Teman-teman Berapa Jaraknya Dari Rumah Tony Ke Rumah Made Berapa Jaraknya Tadi Teman-teman Iya Betul Dua Kilometer Sembilan Ratus Meter Nah Ditambah Dari Rumah Made Ke Sekolah Jadi Dari Rumah Tony Ke Rumah Made Kemudian Ke Sekolah Nah Dari Rumah Made Ke Sekolah Berapa Teman-teman Berapa Tadi Teman-teman Iya Dua Ribu Lima Ratus Meter Jarak Dari Rumah Made Ke Sekolah Jadi Kita Tambah Dua Ribu Lima Ratus Meter Nah Sama Dengan Kemudian Kita Jumlahkan Sebelum Kita Jumlahkan Kita Hitung Dulu Teman-teman Dua Kilometer Itu Sama Dengan Berapa Dua Ribu Meter Nah Jadi Teman-teman Dua Kilometer Itu Sama Dengan Dua Ribu Meter Nah Teman-teman Kemudian Ini Kita Jumlahkan Dua Dua Ribu Ditambah Sembilan Ratus Sama Dengan Dua Ribu Sembilan Ratus Meter Jadi Kita Tulis Di sini Dua Ribu Sembilan Ratus Meter Nah Ditambah Ini Berapa Teman-teman Dua Ribu Lima Ratus Meter Kita Jumlahkan Kesini Dua Ribu Lima Ratus Meter Nah Sekarang Ini Satuan Panjangnya Kan Sudah Sama Teman-teman Tinggal Kita Jumlahkan Ini Sama-sama Sudah Menjadi Meter Sekarang Kita Jumlahkan Dua Ribu Sembilan Ratus Meter Ditambah Dua Ribu Lima Ratus Meter Hasilnya Berapa Teman-teman Teman-teman Jika Teman-teman Masih Bingung Teman-teman Boleh Menghitung Dengan Cara Bersusun Panjang Contohnya Seperti Ini 2.900 Ditambah Berapa Teman-teman 2.500 Maka Kita Tulis Di bawahnya 2.500 Nah Kita Tinggal Jumlahkan Seperti Ini Jika Seperti Ini Teman-teman Belum Bisa Langsung Menjumlahkan Maka Bisa Diuraikan Dahulu Seperti Ini 0 Tambah 0 0 0 Tambah 0 0 9 Ditambah 5 Berapa Teman-teman Ya 14 4 nya Kita Simpan Di bawah Satunya Kita Simpan Di atasnya Nah Kemudian Sekarang Kita Jumlahkan 2 Ditambah 2 Sama Dengan 4 Nah Karena Tadi Ada Sisa 1 Maka Kita Jumlahkan Kembali 4 Ditambah 1 Sama Dengan 5 Berarti Hasilnya Adalah 5.400 Jadi 2.900 Ditambah 2.500 Hasilnya Adalah 5.400 Nah Sekarang Kita tulis Disini Teman-teman 5.400 Meter Nah Karena Kita Ingin Menjadikan 5.400 Meter Ini Menjadi Satuan Panjang Menjadi Kilometer Maka Kita Uraikan Kembali Teman-teman Sama Dengan Disini Kita Pisah Kembali 5.400 Kita Pisah 5.000 Kita tulis Dulu 5.000 5.000 Meter Ditambah 400 Meter Nah Teman-teman Jika Kita Ingin Menjadikan Satuan Panjang Ini Menjadi Kilometer Seperti Ini Maka Teman-teman Harus Diuraikan Dahulu Nah Teman-teman Sekarang Kita akan Jadikan Ke Satuan Panjang Kilometer Dari Meter Ke Kilometer 5.000 Meter Sama Dengan Berapa Kilometer Teman-teman Iya Betul 5 Kilometer Berarti Kita tulis Disininya 5 Kilometer Ini Kita Turunkan Ke bawah Teman-teman 400 Meter Nah Ini Hasilnya 5 Kilometer 400 Meter Jadi Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Jika Melalui Rumah Made Adalah 5 Kilometer 400 Meter Seperti Itu Ya Teman-teman Nah Sekarang Kita Akan Menjawab Pertanyaan Nomor Tiga Berapa Selisih Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Dengan Jarak Rumah Made Ke Sekolah Nah Teman-teman Selanjutnya Kita Akan Menjawab Soal Nomor Tiga Disini Ada Soal Berapa Selisih Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Dengan Jarak Rumah Made Ke Sekolah Nah Kita Jawab Di Sebelah Sini Ya Teman-teman Misira Garis Dulu Nomor Tiga Disini Pertanyaannya Selisih Berarti Selisih Itu Adalah Dikurangi Ingat Ya Teman-teman Penjumlahnya Dikurangi Berapakah Selisih Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Dengan Jarak Rumah Made Ke Sekolah Nah Kita Akan Menjawab Disini Ya Teman-teman Nomor Tiga Nomor Tiga Kita Tulis Dulu Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Tadi Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Berapa Teman-teman 4.700 Meter Kita Tulis Disini Ya 4.700 Meter Dikurangi Mis Kenapa Dikurangi Bukan Dijumlah Karena Disini Pertanyaannya Adalah Selisih Berarti Dikurangi Teman-teman Nah Sekarang Jarak Rumah Made Ke Sekolah Berapa Teman-teman Ini Berapa Jarak Rumah Made Ke Sekolah 2.500 Meter Kita Tulis Disini Ya 2.500 Meter Nah Kemudian Kita Jumlahkan 4.700 Meter Dikurangi 2.500 Meter Sama Dengan Berapa Seperti Tadi Ya Teman-teman Jika Teman-teman Bingung Kita Boleh Menghitungnya Dengan Cara Bersusun Panjang Kita Tulis Disini 4.700 Dikurangi 2.500 Nah Dikurangi 0 Dikurangi 0 Tetap 0 Hasilnya 0 Dikurangi 0 0 7 Dikurangi 5 Berapa Teman-teman 2 Betul Kita Berikan titik Disini 4 Dikurangi 2 2 Betul Jadi 4.700 Dikurangi 2.500 Hasilnya Adalah 2.200 Nah Teman-teman Kita Tulis Disini 2.200 Meter Kemudian Teman-teman Di bawahnya Kita Tulis Kembali Kita Pisah 2.000 Dengan 200 Jadi Kita Pisah 2.000 Meter Ditambah 200 Meter Jadi Teman-teman 2.200 Meter Kita Pisah Menjadi 2.000 Meter Dan 200 Meter Nah Karena Kita Akan Menjadikannya Satuan Kilometer Jadi Kita Pisah Dulu Kemudian Kita Akan Menjadikan Satuan Panjangnya Ini Menjadi Kilometer Jika 2.000 Meter Satuan Kilometernya Jadi Berapa Teman-teman 2.000 Meter Sama Dengan Iya Betul 2 Kilometer Karena 2 Kilometer Sama Dengan 2.000 Meter Betul Nah Sekarang 200 nya Tinggal Kita Turunkan Ke Bawah Teman-teman Nah Ini Hasilnya Jadi Selisih Jarak Rumah Tony Ke Sekolah Dengan Rumah Made Ke Sekolah Adalah 2 Kilometer 200 Meter Nah Seperti Itu Teman-teman Cara Mengisinya Jadi Ketika Teman-teman Diberikan Soal Yang Soalnya Seperti Ini Teman-teman Bisa Mengerjakannya Dengan Cara Yang Miss Ira Ajarkan Tadi Jika Ada Yang Belum Merti Teman-teman Bisa Langsung Bertanya Kepada Miss Ira Dan Miss Ayu Terima Kasih Nah Begitulah Teman-teman Penjelasan Hari Ini Tentang Kilogram Nah Sekarang Kita Akan Menjelaskan Alat Ukur Apa sih Alat Ukur Yuk Teman-teman Kita Lihat Slide Di Samping Nah Alat Ukur Baku Untuk Mengukur Masa Benda Teman-teman Alat Ukur Untuk Mengukur Masa Benda Adalah Timbangan Kita Biasa Menyebutnya Dengan Timbangan Jenis Timbangan Timbangan Bermacam Tapi Sebelum Miss Ira Berikan Gambar-gambar Berbagai Macam Timbangan Miss Ira Ingin Memberitahu Dulu Kepada Teman-teman Ingat ya Teman-teman Satu kilogram Sama dengan Berapa Iya Seribu gram Satu kilogram Sama dengan Seribu gram Selanjutnya Teman-teman Bisa Lihat Slide Disamping Nah Teman-teman Disini Yang pertama Gambar pertama Apa teman-teman Ya Timbangan Neraca Itu yang disebut Timbangan Neraca Fungsinya Apa Miss Yaitu Untuk Menimbang Benda Yang Ringan Contohnya Seperti Perhiasan Emas Nah Kemudian Yang kedua Ada Timbangan Badan Teman-teman Pasti pernah Mencobanya Kan Iya Itu adalah Untuk Mengukur Berat Badan Teman-teman Bisa Lihat Gambar Disamping Yang ketiga Yaitu Ada Timbangan Digital Nah Biasanya Timbangan Digital Ini Digunakan Untuk Mengukur Berat Buah Atau Sayuran Nah Contohnya Teman-teman Seperti Yang ada Di toko Buah Biasanya Memakai Timbangan Digital Ini Mereka Untuk Menimbang Buah Dan Sayuran Oke Selanjutnya Teman-teman Bisa Lihat Slide Di Samping Disini Ada Timbangan Dapur Teman-teman Biasanya Timbangan Dapur Ini Digunakan Di rumah Teman-teman Nah Misalnya Untuk Menimbang Bahan-bahan Kue Terigu Sagu Dan Sebagainya Kemudian Yang kedua Disini Ada Timbangan Duduk Gambar Yang kedua Disebut Timbangan Duduk Nah Timbangan Duduk Ini Biasanya Digunakan Oleh Pedagang Jika teman-teman Suka Ke pasar Pasti Teman-teman Sering Sekali Melihat Pedagang-pedagang Memakai Timbangan Ini Nah Yang ketiga Ada Timbangan Besar Timbangan Besar Ini Digunakan Untuk Menimbang Barang Berat Contohnya Seperti Beras Oke Selanjutnya Disini Ada apa Teman-teman Iya Dede Bayi Iya betul Nah Timbangan Ini Adalah Untuk Menimbang Berat Badan Bayi Kemudian Yang selanjutnya Ada Timbangan Pasar Nah Timbangan Pasar Ini Digunakan Pedagang Teman-teman Cara Menimbangnya Memakai Anak Timbangan Kemudian Kemudian Yang terakhir Yaitu Ada Timbangan Gantung Timbangan Gantung Ini Dapat Digunakan Untuk Menimbang Berat Benda Dengan Cara Digantung Teman-teman Pernah melihat Timbangan Gantung Ini Ada yang Sudah pernah Lihat Ada yang Belum Ya Oke Nah Teman-teman Disini Juga Ada Timbangan Duduk Teman-teman Bisa Melihat Ketiga Gambar Ini Timbangan Duduk Dapat Menimbang 3 Kilo Sampai 10 Kilo Contohnya Disini Ada Untuk Timbangan Buah-buahan Gula Margarin Dan Sebagainya Oke Teman-teman Alhamdulillah Pembelajaran Hari ini Sudah Selesai Teman-teman Boleh Langsung Mengecek E-learning Dan Melihat Tugas Hari ini Kemudian Teman-teman Boleh Mengerjakan Tugasnya Sesuai Dengan Apa Yang Miss Ira Jelaskan Nah Jika Ada Yang Belum Dimengerti Teman-teman Teman-teman Boleh Langsung Bertanya Kepada Miss Ira Ataupun Miss Ayu Oke Oke Good Job Teman-teman Terima Kasih Sampai Jumpa Pekan Depan Marilah Kita Tutup Dengan Membaca Hamdala Bersama Sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa Pekan depan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Pekan Tepuk Pekan klub Tatum Pekan G